Hey everything, thank you udah ngekeke video ini dan selamat datang di emis Just Things, apa kabar dunia? Semua lagi, waaaaaayyyy Hai majikan semua, buat para teman-teman yang mengintai kerjaan kita gitu Yang suka pada nge-push, marah-marah, sampe nanyain gitu kan video baru, mana video baru, mana pasti pada tau Kemarin kita habis jadi TKW di Hongkong Nah dari sana gue dapet cerita nih, yang katanya sempet rame banget di perhongkongan Karena waktu itu katanya ada serombongan nih orang-orang Hongkong yang lagi liburan ke Manila, Filipina Liburannya tuh kayak tour pake bis gitu loh gengs Dimana persertanya terdiri dari 25 orang dengan usia yang berbeda-beda Namanya juga tour, itu kan pasti ada yang bawa keluarga, ada yang bawa anak Ya asisten lah sampe nenek kakeknya gitu juga pada ikut Jadi disini dari anak-anak, dewasa sampe lanjut usia, ada semua, ada lemis ya Dan seperti halnya kebanyakan dari tour-tour lainnya Selama mereka tuh di Filipina, yang beberapa hari tuh jadwalnya Selalu berpindah-pindah dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya Sampai sikat cerita, sampailah mereka nih di hari terakhir liburan mereka Yaitu ke sebuah tempat di daerah Fort Santiago namanya Nah cuaca hari itu padahal lagi panas bang gengs, lagi musim panas Nah si supir bus nih, yang bernama Alberto Lubang Itu tuh orang Filipina asli yang nyetir Dia selalu ngepolin tuh asal busnya yang paling mentok Supaya penumpang para tour ini tuh tetep nyaman di dalam bus Gak haro dang Ya tau sendiri kalo di dalam udah banyak ibu-ibu Kepanasan itu kalo ngocok udah berisik banget Namun tau-tau secara random nih gengs Dan tiba-tiba, bus mereka dibajak sama seseorang yang berpakaian polisi dengan membawa senapan Jadi para peserta tour ini waktu itu ceritanya udah selesai nih keliling-kelilingnya Di tempat wisata yang terakhir tadi Nah mereka pun mau kembali ke dalam bus dong Sekalian ngadem, habis itu lanjut jalan Tapi sebelum mereka naik bus Mereka udah sempet nih, lihat ada polisi bersenjata Yang kayak lagi jaga-jaga di sekitaran situ Ya tapi para orang-orang Hongkong atau para tour ini tuh gak menaruh rasa curiga sama sekali Karena itu orang berpakaian seragam polisi Ya mungkin itu memang polisi yang lagi tugas patroli biasa aja Hingga semua penumpang udah pada naik bus Dan si supir Alberto tadi tuh mau nutup pintu Eh pintunya ditahan sama polisi tadi Disitu si Alberto juga gak ada rasa curiga Karena dengan sopan Dia bilang nih ke pak polisinya Pak maaf sekalipun bapak petugas Kami gak bisa kasih tumpangan pak Soalnya ini tuh bus wisata pribadi Nanti saya dimarahin sama bos saya Jadi dengan polosnya si Alberto ini Nyiranya ini polisi tuh mau naik bus juga Kayak nebren Dikira tujuannya mau kemana kali gitu ya Tapi si polisi tetep diam aja dan malah tetep naik Malah disitu dia juga bilang Tutup pintunya Ya karena tadi itu polisi ya Pake seragam, bos senjata Kayak semacam mengintimidasi pasti Jadi dengan terpaksa Ditutup lah itu pintunya sama si Alberto Habis itu si polisi triak lagi nih Tutup tiranya gitu ke para penumpang Ya cuma turis-turis di dalam tuh pada diem Diemnya bukan karena bulat atau masa bodoh ya Tapi lebih kagak ngerti tuh polisi ngomong apaan Lah secara ini kan polisinya polisi Filipina Ngomongnya pake bahasa Tagalog tuh di Filipina Sedangkan itu bus isinya turis-turis Hongkong Yang rata-rata komunikasinya pake bahasa China Jadinya orang mudong yang miskom Macem gak bisa bahasa Inggris Tapi karena si supir Alberto ini kan orang Filipina juga Ya dia ngerti tadi tuh polisinya ngomong apaan Ditranslatein tuh diterjemahin kepada para penumpang Dibilang itu polisinya nyuruh pada tutup tirai Baru disitu Oh lasang cuang lian Maksudnya tutup tirainya gitu Kalo bahasa China kita google translate Yaudah pada ditutup-tutup tirainya tuh Dan setelah itu suasana mendadak jadi tegang Semua terus bertanya dan bisik-bisik ke sebelahnya Zensi, Zemek, Huishi Ada apa sih sebenernya? Lagi-lagi kita google translate Terus si polisi tuh bilang tuh ke si supir Sampaikan kepada mereka aku minta maaf Aku gak bermaksud melakukan ini Aku hanya perlu para polisi tuh mendengarkan aku Aku pokoknya gak ingin melukai siapapun disini Selama kalian semua bisa diajak bekerja sama Semuanya akan balik-balik saja Katanya gitu Nah menurut si supir Dari gesture si polisi itu ngomong Itu macam beneran kayak minta maaf dengan tulus gengs Dia mungkin gak enak nih harus melibatkan Orang-orang gak bersalahin nih turis-turis yang gak tau menau Kedalam misinya Emang si polisi ini mau ngapain sih? Makanya simak sampai akhir Dari situ si polisi juga melihat nih Wajah turisnya satu-satu Karena kebanyakan dari mereka Emang kelihatannya ketakutan gengs Nah polisi tuh lagi-lagi bilang ke si supir Kayak tolong kasih tau mereka Aku tidak punya niatan untuk menyakiti mereka Jadi tenang aja Semuanya akan baik-baik aja Ya pokoknya semua itu Ditranslatin sama si Alberto Kepada para penumpang ya Polisi tuh kemudian menyuruh si Alberto Untuk jalan tuh Menuju tempat yang sangat terkenal di Manila Bernama Rizal Park Rizal Park sendiri adalah Sebuah monumen bersejarah gitulah disana Dan Alberto kemudian Diperintahkan untuk parkir Tepat di tengah-tengah jalan Yang ternyata disana Udah banyak tuh Ada agen federal Ada polisi Ada reporter Membawa berita Sama warga sipil Dimana ternyata nih Orang-orang semua ini nih Udah dapet kabar duluan Kalau katanya ada sebuah bis Yang dibajak sama salah satu Okno mantan polisi gengs Pokoknya disitu suasananya Kayak lagi syuting film action Sampe ada polisi yang Ngumpet di balik mobil Ada wartawan Pada standby gitu kan Sampai warga sipil Yang gak ketinggalan Ngerekam-ngerekam Wah kayak viral nih Viral nih Ini namanya orang sekarang kan Gila-gila viral ya Sementara Orang-orang di dalam bis ini Sebenernya gak tau Merekanya lagi dibajak ya Lah Kenapa tau tadi dibajak Bener-bener random Gengs Kegak ada nyangka Para terus ini juga bingung Ini kenapa orang-orang di luar Pada videoin bis mereka Macem jadi tontonan Yang bahkan ternyata Kejadian tersebut Disiarkan langsung Di televisi secara live Nah singkat cerita Kepala instruktur kepolisian Filipina yang bernama Romero Salvador Itu berhasil mendapatkan Nomor telepon pribadi Dari si Alberto Supirnya tuh Dan melalui telepon itu Pihak kepolisian ini Melakukan negosiasi Dengan Oknum polisi yang lagi Nyandra bis itu Barulah dari situ Diketahui Alasan si Oknum polisi ini Sampai nyandra para turis-turis tuh Yang kayak Hah? Heho? Hah? Gak ngerti di dalam ya Itu ternyata karena Masalah personal Perkara Oknum polisi ini Tidak terima Kalau dia dipecat Dari institusinya Jadi ini bukan Sesuatu yang genting Berkaitan dengan Politik, terorisme Negara dari kedua Pihak Tapi melayani Kena baper Yang mana Kemacatan tersebut Semacam cara Protesnya dia Karena tidak terima Atas pemacatannya Dia menuntut nih Pokoknya dia Bisa kerja lagi Jadi polisi Ih ada gila-gilanya Orang ya Mana ada polisi Dipecat terus Dia bacak bis Supaya diterima lagi Jadi polisi Ya kayak gali kuburan sendiri Kasih Apalagi jadi heboh gitu Ceritanya Apa kabar dunia Dari jawaban tersebut Langsung deh Semua acara-acara berita Di Filipina Mencari tahu Mengenai si Oknum polisi ini Backgroundnya tuh Gimana sih sebenarnya dia Ternyata polisi itu tuh Bernama Rolando Mendoza Yang pada saat kejadian Berusia 55 tahun Yang telah kerja batannya Sebagai Inspektor senior polisi Cuma kemudian kan Dia dipecat Rolando sendiri Sebenarnya sempat Dihormati di jajaran Kepolisian sana Dia orang yang cerdas Dan memiliki Gelar sarjana kriminologi Dari sekolah tinggi Kriminologi di Filipina Dia bahkan Udah menerima sekitar 10 penghargaan gengs Yang salah satunya itu Adalah polisi terbaik Dan berprestasi Di kepolisian Filipina Nah kalo denger begitu kan Berarti sebenernya Di kepolisian itu Si Rolando performnya Kinerjanya bagus Sampai dapet 10 penghargaan Tapi semuanya jadi blunder Awalnya tuh di tahun 2008 Dimana pada tahun 2008 itu Ada sebuah email nih Yang dikirim sama seseorang Kebanyak jurnalis Dan reporter Ya akhirnya email itu viral Dan di blow up Sama media-media sana Nah email itu Memang dikirim oleh Seorang ayah Yang mana dia mempunyai anak Bernama Christian Kola Tapi disini si Christian Kola itu Walaupun konteksnya anak Udah gede ya Di email itu Si ayahnya Christian ini cerita Kalo anaknya tuh Baru saja mendapatkan Perlakuan kriminal Oleh oknum polisi Kronologinya Waktu itu katanya Si Christian lagi parkir Di depan apartemen Sepupunya Sekitar jam setengah sebelah siang Tujuan si Christian kesana Cuma mau Ngambil laptop yang ketinggalan aja Habis udah ngambil laptopnya Ke atas tuh dia cabut Balik lagi kan Mau ke mobilnya Buat pergi Eh tapi disana ternyata Udah ada beberapa polisi Yang nungguin dia tuh Di depan mobil Yang mana para polisi itu Adalah Rolando Dan anak buahnya Mereka nih bilang ke Christian Kalo katanya Christian telah melanggar Karena parkir di zona Yang memang dilarang parkir Padahal pas Christian yang nguker kanan kiri Di sebelahnya lah Ini mobil juga banyak yang parkir pak Cuma disitu si Christian mikir Oke lah mungkin emang gue salah nih Dan mobil-mobil yang parkir disini Juga sebenernya salah semua Tapi kebetulan ya Gue aja nih yang apes Karena Balik lagi kan ke mobil Mau jalan Eh ketemu nih Sama polisi-polisi ini Sedangkan Mobil-mobil ini kan Kagak tau nih Yang punya pada kemana nih Belum pada balik Cuma parkir doang disitu Jadi pada Belum ketemu emang nih polisi nih Namun ternyata Urusannya gak selesai disitu aja Harus kan yaudah Salah nih dapet surat tilang Abis itu boleh cabut kan Eh tapi si para polisinya ini tuh Malah bilang Mau melakukan penggeledahan Ke mobilnya Christian Ya disitu jelas Christian keberatan Loh kok dari awalnya Dia dibilang cuman salah parkir Gak boleh parkir disini Toto mau digeledah Pas diminta surat penggeledahannya Polisi juga gak punya Ya kan kayak ADAP Toto digeledah Cuma lagi-lagi Karena nih Christian kan sendiri Menghadapi nih beberapa oknum polisi Yang berseragam Jadinya jeeper Terintimidasi Akhirnya terjadilah itu Penggeledahan mobilnya Yaudah lah Pas digeledah-geledah gitu Salah satu oknum polisi Kayak sosokan nemuin plastik kecil Yang dalamnya tuh kayak Ada serbuk-serbuk putihnya gitu Yang seolah-olah nih Polisi menemukan semacam Barang yang diduga Eh lu narkoboy ya nih ya Ya Christian yang ngerasa Gak menak pake kan kayak Apaan itu Bukan punya saya Kok toto ada gituan Dalam mobilnya Jadi ternyata disitu Si Christian semacam Dijebak Seremnya Dan dari situ si Christian malah Langsung diringkus Yang seolah-olah Dia narkoboy itu pemakai tuh Macem kejadian Saya Puljamil kemarin Yang di tengah jalan Digubrak-gebrak gitu kan Tapi lucunya Disitu Si Christian gak langsung Dibawa ke kaunter polisi Melainkan dibawa melipir Dulu ke mesin ATM Dan Christian semacam Jadi peres disuruh Ngambil semua uang tunai miliknya Yang ternyata pada saat itu Di rekeningnya Uangnya kagak banyak Ya karena gak bisa dikuras nih Merasa Lah miskin nih orang Barulah si Christian Dibawa ke kaunter polisi Cuma disitu Si Christian anehnya Gak diminta untuk tes urin Yang padahal ya Kalau mau membuktikan Seorang ini makai atau enggak Kan langkah awal Pasti cek urin tuh Si Christian sampai bilang Pak Saya ini koki Dimandarin hotel Yang mana di hotel itu tuh Pasti selalu ada Pengecekan urin berkala Kalau saya emang pemakai Saya udah dipecat Dari kapan tau Jadi kalau bapak gak percaya Saya bukan pemakai Yuk Udah deh saya berani Tes urin sekarang Tapi abis si Christian Ngomong begitu Dia malah dipaksa Minum satu pil Dan dikasih sama Oknum polisi itu Ya jelas Christian gak mau lah Dan karena si Christian Nolak Dia malah ditendang Dipukulin Pokoknya Sampai dipaksa gitu loh gengs Katanya Christian juga Sampai ngompol Terus saking ketakutannya Akhirnya dia nyerah Dan minum pil itu Karena disiksa terus Abis sudah minum pil Salah satu oknum polisinya Itu bilang Sana Ambil sampel pipismu Kita lihat nanti Apakah hasil urinmu Tetap negatif atau enggak Pokoknya kamu harus Berada disini Minimal 12 jam Kalau kamu pengen bebas Kamu harus Nyiapin uang jaminan Pokoknya saya cuma Nginjinin kamu Untuk menghubungi kerabat anda Satu aja Ya jujur kan Dari cerita-cerita begini Kan kita suka denger Jadinya insecure ketakutan Ya misalkan kita maksudnya Anak baik-baik gitu ya Tapi kalau di jebak gitu Nah udah bilang Akhirnya Christian pun Lepon nih salah satu temennya Menurut dia bisa diandalkan Gak kayak lulu pada Baru di chat Begitukan Apa kabar Boleh pinjem 100 Gak Eh di blok wak Akhirnya si Christian itu Minjem uang Deket temennya itu Dan dia janji Bakal ngelunasin setelahnya Yang penting dia keluar dulu Udah dari Zeratan oknum polisi ini Yaudah singkat cerita nih Christian berhasil Dapat uangnya Dan diperbolehkan Buat pulang Dia langsung tuh Tepun ayahnya curhat Pak aku tadi Dikini-gini-giniin Nama polisi Ya namanya seorang ayah Mendengar Anaknya disolimin Begitu ya Kagak terima Akhirnya si ayah yang tadi tuh Bikin email Tentang cerita anaknya tadi Terus dikirim tuh Disebar ke berbagai Media-media dan jurnalis Dengan harapan Biar orang-orang lainnya Gak ada berhasil Sama dengan anaknya Jadi harus hati-hati ya Jika ada Oknum polisi Yang mau berbuat Begitu lagi Dan di email itu Gak tanggung-tanggung Gimana sih nama polisinya Juga ditulis tuh Rolando Mendoza Karena waktu kejadian Rolando sendiri kan Pake memtek ya Ada tuh tulisannya Rolando Mendoza Christian baca Disebutin nama ayahnya Nah sebenernya Kasus seperti ini tuh Udah apa ya Cerita lama Dari mulut ke mulut Di negara Filipina sana Di Filipina ya Kalau disini mah Aman Polisinya Indonesia mah Bye-bye Berintegritas Pengayu masyarakat Pokoknya Mantep deh Aman ya pak Alhamdulillah Nah tapi kenapa Kemudian kasus ini tuh Menjadi viral Karena bisa dibilang Ini tuh ada pertama kalinya Warga sipil yang berani speak up Dia juga bisa dihubungi Bisa diwawancara Sama bawa bersaksi Bahwa ya Memang yang dia alami itu Beneran terjadi Jadi ini orang juga Gak pake disensor-sensor gitu Atau Pake nama alias yang kayak Ya Sehari saya 2.000 3.000 Bukan begitu Makanya akhirnya berita ini Jadi headline tuh Dimana-mana Yang otomatis Berita ini pun Karena viral ya Sempet tuh masuk Kerapat para pejabat Yang kemudian Si Christian ini Disuruh bikin pengaduan resmi Soalnya kan tadi Cuman kayak curhat-curhat Ke media-media Ya belum Resmi melaporkan Kepada pihak Kepolisian yang berwajib Supaya Oknum-oknum polisi Muda begini tuh Bisa langsung diringkus Disingkirkan Agar kedepannya Citra kepolisian itu Lebih baik Seperti Polisi Indonesia Cakep ya Cakep ya Sayangnya si Christian ini Maju mundur Maju mundur Cantik Ya mungkin karena Banyak pertimbangannya Ya takutnya ada ancaman Terror dan sebagainya Pasti ya Alhasil baru 7 hari setelah tadi Kejadian terus Sudah gembar-gembor Barulah si Christian Melakukan visum Jadi udah semingguan nih Ya berarti kan itu udah cukup lama Maksudnya hasilnya juga Samar-samar Bahkan hampir gak kelihatan Tuh bekas-bekas pukulannya Udah mulai Memudar Nah dari sini Netizen terbagi Dua kelompok Biasa Kalau tiga kelompok Itu namanya debat presiden Kelompok pertama Adalah orang-orang yang percaya Kalau Itu beneran kejadian Tapi kelompok yang lainnya Meragukan si Christian Dianggap ya dia bohong Kak bohong Kak bohong Lagi-lagi Kangen inces hari ini kita ya Abis ya setelah itu pun Si Christian ini sebagai penuntut Dan pelapor Itu tidak pernah hadir di persidangan Ya Makin membuat orang bertanya-tanya Kan ini bener apa enggak Kenapa Christian Kegat pernah hadir Padahal kan sebelumnya Dia marah tuh Berapi-api Merasa dizolimi Sama okrum-okrum polisi ini Apakah Adek menekan dia nih Meneror Biar dia gak dateng Atau justru memang dia takut Soalnya ya dia bohong Jadi rame begini Dia gak sadar Takutan dia tuh Yang ujung-ujungnya Gens pada tahun 2008 Kasus tersebut Resmi ditutup Dengan 5 okrum polisi Yang terlibat tuh Termasuk si Rolando Mendoza Sebagai ketuanya Itu Diskors Tanpa tunjangan gaji Nah kenapa 5 okrum ini Cuma diskors Eh diskors Diskors Karena pada akhirnya Mereka mengakui Kalau memang mereka nih Menangkap Christian Tapi mereka nih menyangkal Soal tindak kekerasan Yang memang dilakukan ke Christian Ya berhubung tadi Hasil visinya kan gak jelas Karena udah seminggu lebih Jadinya para okrum polisi ini Itu dihukumnya Bukan karena kekerasan Melainkan karena Proses penangkapan Seseorang yang Tidak sesuai dengan prosedur Karena kan Pengeledahan itu Harus ada suratnya ya Dan terbukti juga Memang mereka Membawa Christian Dan ke ATM Harusnya langsung dibawa Ke kantor polisi Jadi hukumannya tadi tuh Hanya sebatas diskors Saja tanpa gaji Soalnya terhitungnya Bukan pelanggaran berat Dibilangnya Namun seiring berjalannya Waktu Di awal tahun 2009 Rolando Menloze ini tuh Tersandung kasus lagi Gengs Yaitu kasus korupsi Dicabang kepolisian Yang memang dipimpin Sama dia Dia pokoknya Dinyatakan bersalah Dan diberhentikan Dari jabatannya Tanpa berhak Menerima uang pensiun Sama sekali Jadi dipecah Secara tidak terhormat Nah dari situ Si Rolando ini bilang Gak bisa terima Dengan keputusan tersebut Tapi dia nih Gak bisa ngakuin banding Karena si Dan diadakan Secara internal Dan secara tertutup Dengan undang-undang Kepolisian sana Yang mana juga jadinya Rolando ini Tidak diperkenalkan Memberikan sanggahan apa-apa Dia cuma bisa Menulis surat Dengan tulisan tangannya aja Untuk ditunjukkan Ke kantor polisi Agar dia dan rekan-rekan Tertuduhnya itu Bisa mengajukan pembelaan Rolando itu bilang Aku sudah menyerahkan Nyawaku kepada kepolisian Aku sungguh-sungguh Melakukan segalanya Untuk kepolisian Bahkan anakku pun Menyerahkan nyawanya Pada kepolisian Kakakku juga Melakukan hal yang sama Kepada kepolisian FY aja Si Rolando itu Punya tiga orang anak Yang salah satunya Memang masuk kepolisian juga Ya bisa dibilang Kan kakaknya Rolando itu Juga polisi Berarti dia ini adalah Keluarga polisi Tolong dengarkan saja Apa yang ingin ku katakan Aku punya rekor Yang relatif bersih Selama beberapa dekade terakhir Aku terjebak Terjebak Dalam sistem korup Yang menyangkut Banyak oknum polisi Aku tidak bisa dengan mudah Keluar dari lingkaran itu Karena ada konsekuensi Yang harus aku terima Kalau aku tidak ikut di dalamnya Yang intinya Si Rolando merasa Pemecatan secara Gak terhormat itu Tuh gak adil buat dirinya Kan jadi terpaksa Melakukan korupsi Perkara terjebak Dalam sistem Di dalamnya yang emang bobrok Jadi dari atasannya Disuruh gitu kan Melakukan ini itu Yang mana kalau enggak Ya bisa terancam deh karirnya Bagi Buah si malakamat Tapi ke ujung-ujungnya Cuma dia yang kenal Yang di atas atasannya tuh Gak kena Padahal kan atasannya Nyuruh Gak adil ini Tapi kalau dipikir-pikir ya gengs Jika memang benar Cerita Christian di awal Tadi tuh Ini mah jatuhnya Semacam karna Lah Christian kan tadi juga Merasa mendapatkan Perlakuan yang tidak adil Dia parkir di tempat yang salah Oke Tapi yang ditilang dia doang Padahal disana Banyak mobil lain juga Gak diapapain Sampai diperas juga tuh Disukses segala macem Dan pada akhirnya Si Rolando ini juga Merasakan hal yang sama Bukan yang hati Duh kalau berbuat Nah selama berhari-hari Perbulan-bulan Dan bertahun-tahun Gak ada feedback apapun Dari kepolisian Kayak yaudah Gak didengernin tuh Si Rolando Bodo amat dah Yang mana hal itu Membuat si Rolando ini Geram dan nekat Melakukan tadi tuh Pembajakan bis Di bulan Agustus 2010 Jadi ini kejadiannya Di tahun 2010 ya Untuk menarik perhatian Polisi disana Jadi cikalapakalnya Begitu gengs Nah sekarang kita balik lagi ya Akhir kejadian Waktu dia bajak bisnya Keadaan di luar bis nih Udah ada dua orang polisi Yang mengawasi Dari dekat tuh Mereka itu adalah teman Seangkatannya Rolando Yaitu kolonel Orlando Yebra Dan mayor Romeo Salvador Yang keduanya disini Kita sebut sebagai Negosiator aja Biar gampang ya Abis mah namanya susah Kalo itu dua orang namanya Budi sama Anto Gitu kan kita gampang nyebutnya ya Mereka ditunjuk langsung tuh Untuk melakukan Negosiasi Melalui teleponnya Si Alberto Jadi ngomong ke Rolando itu Pake teleponnya Alberto Saat negosiasi berlangsung Rolando ini menarik Salah satu Sandra Bernama Tom Yang mana Tom ini Dipilih secara random aja Karena dia duduk Di dekat si Rolando Nah tapi sayangnya Negosiasinya tuh Berlangsung alot Karena alasannya katanya Si negosiator ini Gak bisa asal ngasih persetujuan Buat oke kita Mempekerjakan Rolando lagi Ke kepolisian Karena bagi seorang negosiator Khususnya yang bekerja di polisi ya Memalsukan atau Mengingkari janjinya Itu sama aja Menurunkan kredibilitas mereka Sebagai seorang negosiator Yang tentunya Akan berdampak kepada institusi Jadi buat mantan-mantan kalian Yang pada buaya Suka ngasih janji-janji palsu Gak bisa tuh jadi Negosiator ke kepolisian Karena negosiator di kepolisian Berharus menego Dan menepati Apa yang memang dia janjikan Gengs Kenapa begitu? Karena misalkan nih Kalau ada kejadian-kejadian Serem begini Apamacem penyanderaan Terorisme Yang butuh Negosiator Yang ada nanti Pelaku nih gak bakalan Mau ngomong atau mau nego Karena ujung-ujung Ngapain ngomong sama negosiator Kalau ditipu-tipu Gak pernah ditepatin Jadi memang Kredibilitas itu Harus jaga Nah di tengah-tengah Kealotan negosiasi tersebut Tiba-tiba ada nih Seorang penumpang Yang merupakan nenek-nenek Urus ya Sekitar 60 tahunan Bilang tuh Kalau dia Sakit perut Dan butuh ke toilet Dan nenek ini tuh janji Dia akan kembali lagi ke bis Karena ini suami saya Juga ada di dalam bis nih Sama saya Saya gak mungkin lari sendirian Ya mungkin dipikir ya Pada saat itu Daripada nih satu bis Bawa cepirit ya Ini juga Nenek-nenek Kasih yang takut kuala Akhirnya si nenek itu Dilepasin sama Rolando Dibolehin tuh keluar dari bis Buat ke toilet Dengan syarat yaudah Tapi nenek harus balik lagi ya Tapi begitu si nenek Keluar dari bis Sambil Megangin perutnya udah mulus Ya udah di ujung tanduk tuh Eh si nenek itu malah ditarik Sama dua aparat lainnya Memang sudah berjaga-jaga tuh Di luar bis Dan langsung diamankan tuh si nenek Mendadak si nenek Dikerumuni banyak aparat Petugas medis Dan juga wartawan Yang nyodori milik sama kamera gitu kan Langsung diwawancar Padahal si nenek ini Benerah mules Gengs Kau hampir Pengen ketawa Tapi takut kuala Tengernya Bayangin Lu lagi mulas Meneran mau ke toilet nih Bukan Misi menyelamatkan diri sendiri Dari penyandaran Enggak Emang mau ke toilet Udah di ujung tanduk Dibolehin nih Akhirnya keluar dari bis Pas keluar malah Ditarik Diamanin gitu kan Terus diwawancara Gue rasa Itu pupnya si nenek Masuk lagi ke perut Gengs Ya ujung-ujungnya Pokoknya si nenek ini diamankan Dan gak balik lagi tuh Kedalam bis Dua jam kemudian Pintu bis kembali dibuka Kali ini keluarlah Seorang ibu dan tiga anak kecil Mereka terlihat ketakutan Tapi Itu sebenernya pertanda baik Maksudnya ternyata ya Mereka dilihat nih Dalam keadaannya baik-baik aja Bener si Rolando Berarti tidak menyakiti siapapun Di dalam sana Nah kenapa Rolando Memutuskan untuk melepaskan Ibu dan anak-anaknya itu Karena dia melihat kemajuan nih Dari berita Dimana wali kota Lagi ngurus surat resmi Penerimananya kembali Sebagai polisi Soalnya kan semuanya tuh Bisa dipantau tuh Dari TV yang ada di dalam Bisa menyiarkan Kejadiannya kan secara live Ramai banget Kayak debat presiden Semuanya menonton Tapi udah tiga jam berlalu Rolando ini tuh Belum mendapatkan surat resmi Terkait dirinya lagi Bisa masuk ke kepolisian apa enggak Sementara para sandak Kan udah pada keausan Udah pada lapar gitu Ya udah lama nunggunya Kayak gitu Ngomong mula Aus minum dulu bentar Nah akhirnya si Rolando Itu menukar beberapa sandak Dengan makanan dan minuman Jadi singkat cerita Akhirnya ada 17 sandak Di dalam bis Dari total tadi kan Sebenernya penumpangnya itu 25 Dan semuanya ini Masih dalam keadaan Baik-baik aja ya konteksnya ya Sampai disitu Negosiator nih berpikir Untuk merubah rencana mereka Dimana sebenernya mereka ini Tidak bener-bener memproses Surat resmi untuk Kerjanya Rolando Bali Melainkan mereka hanya mengulur waktu Sampai si Rolando ini Mau menukar nih satu sandak Dengan kebutuhan lain Jadi kayak Kamu butuh apa Kamu butuh minum Yaudah nih kita kasih Tapi tuker dulu ya Masa satu orang ya Terus kamu butuh apa Butuh makan Boleh Nih kita kasih Tuker tapi sama satu orang ya Dimaksudkan apa ya Abis tuh di dalam bis Tapi kan logikanya Harusnya gak begitu ya Emang si Rolando ini Bodo banget Nah di jam keempat Bis udah mulai kehabisan bensin Karena kan dari tadi AC nyala terus ya Dipolin pula Nah Rolando pun meminta tuh Bensin ke negosiator Supaya semua orang Di dalam bis nih Bisa tetap nyaman Negosiator mengabulkannya Dengan meminta Satu orang nih pastinya Yaitu adalah Suami si nenek Tadi sakit perut Masuk ketinggalan Itu di dalam bis Dengan alasan ya Itu kan kakek udah lansiak Terus Perlu obat rutin lah Untuk bertahan Daripada toto Serangan jampung di dalam Yaudah sama Rolando Disetujui Dilepas itu kakek Tapi makin lama Si Rolando ini Makin merasa cemas Demiknya perasaan Permintanya hanya untuk Dibuatin surat pemulihan kerjanya Sebagai polisi lagi Simpel orang tinggal diketik Selembar doang Terus ditanda tangan gitu ya Lah kok ini lama bener Eh sampe akhirnya Suratnya di nanti-nanti Gak dateng juga Langsung aja kali si Rolando ya Satu, dua, dan Tiga Aku mulai Membaca Surat cintaku yang pertama Tapi pas dibaca Kami akan Meninjau ulang Pemulihan status Kepolisian Anda Wadah Disitulah Rolando Merasa emosi Kayak macem kita Gosok undian Ale-ale tulisannya Coba lagi Wih Main-main Loh sama gue Nah akhirnya sekitar jam 6 sore Rolando ini terpaksa Menyari salah-salah orang penumpang Dan memborgolnya Di depan pintu Ditunjukin gitu ya Dengan tujuan untuk Mengancam pemerintah Kalau jangan main-main loh Jangan main-main loh Orang gue mintanya surat Penerimaan gue kembali Kenapa jadi ditinjau lagi Dari tadi tuh Ngapain maksudnya nih Dan melalui sambungan telepon Rolando ngomel terus tuh Ko negosiatornya tuh Dan disitu Karena si Rolando Emosi ya Dia nembak itu Penumpangnya tadi Di borgo di depan pintu Setelah penembakan pertama itu Ya semua orang Padahal langsung mematuh Langsung geril Ketegangannya nih Gak ada yang berani bergerak Bahkan mereka juga Menahan nafas Udah menjekam nih Karena si Rolando Seemosi itu Ya abis suratnya Kayak bercanda Udah ditunggu-tunggu kan Berjam-jam loh Cuman bikin satu surat doang Eh bukanya dibaca ini Beneran surat peresmian Dia jadi polisi lagi Tapi malah Ditinjau Coba lagi Nah di tengah ketegangan itu Mungkin si Rolando berpikir ya Dia udah bunuh satu penumpang nih Secara ya Gak sadar karena emosi Ini semua udah chaos Dia udah gak mungkin Dijadikan polisi lagi Karena kan Awalnya harusnya Dia ngapa-ngapain semua orang ya Mungkin karena Kalut frustasi emosi Dia langsung Menembaki semua penumpang Yang semua penumpang Langsung Dardar-dardar Perkara tantrum Dia kesel tuh Nah di antara para penumpang Yang para ketembak itu Tentunya ya banyak yang mati Tapi ternyata Ada beberapa dari mereka Yang selamat karena Pura-pura mati Dengan melumuri badan mereka Dengan darah para penumpang Yang disampingnya Supaya Rolando ini mengira ya Si orang ini juga udah kena tembak Salah satunya yang selamat Itu ada yang namanya Tuan Chan Jadi ketika Rolando tuh Menembak tuh ke segala arah Tembakannya itu Mengenai bagian tangannya Tuan Chan tuh Tapi ya Kena banyak darah Sakit Darahnya ngalir Panas katanya Cuma Tuan Chan ini tuh Berusaha menarasa sakitnya Dan tadi tuh Berpura-pura mati Soalnya kalo si Tuan Chan ini Mengeluarkan suara rintian Kayak Aduh kesakitan gitu Udah pasti ditembak lagi Sama si Rolando Soalnya ada penumpang lainnya Begitu juga Yang sebenernya belum mati Tapi kesakitan Malah beneran ditembak lagi Jadi diam-diam Si Tuan Chan ini Membasu darah yang ada Di tangan yang ngalirnya tuh Seolah-olah kayak langsung Di peperin ke leher Ke dada Jadi kayak Dia tertembak di darah sih Terus pura-pura mati Nah korban lainnya Juga berbuat seperti itu Ada yang namanya Nyonyayong Dia tertembak sebenernya Di bagian rahang Dungil udah Tapi dia terus memuatkan diri Karena dia mikir Saya gak boleh mati Karena saya memiliki putra Yang masih berusia 2 tahun Di Hongkong Jadi saya harus balik Dengan selamat Berperjuangan seorang ibu gitu ya Jadi yaudah Dia pura-pura mati aja Sementara si Rolando Yang mengira semua penumpang Juga udah inginlah lahi Mudah-mudahan diem gitu kan Dia terus ngeliat nih Berita dari TV tuh Yang ada di dalam bis Nah disela ketegangan itu Hujan turun tuh Hari mulai gelap kan Jadi kesannya tambah dramatis Pake hujan gengs Padahal Siang hari kan panas bener Macem udah di film-film action gitu Sekitar jam setengah 8 malam Saat si Rolando lagi meleng gitu Kayak Mungkin dia pusing gitu Yang nutup mukanya Si supir Alberto itu Berhasil melarikan diri Keluar dari pintu supir tuh Padahal sebelumnya Posisinya katanya Dia diborgol Disetir Tapi memang dia gak keikutan Ketembak sama penumpang yang lain ya Soalnya kan posisinya depan Dan Rolando ini tuh Menebaki ke arah penumpang Dia dari depan juga Ada daerah supir ke belakang Jadi ya si Alberto memang selamat Yang malah diam-diam Katanya dia dengan susah payah Menggunakan gunting kuku Buat lepasin borgolnya gitu Dan Macem Mission Impossible Nah tapi cerita akan selamatnya Alberto ini tentunya Membuat orang-orang terheran-heran Kayak Bagaimana bisa Dia gak luka sedikitpun Terus Buka borgol pake gunting kuku gitu loh Apa jangan-jangan sih Alberto ini Kong kali kong gitu Sama Rolando Makanya akhirnya dia diberasin Ditambah lagi setelah kejadian itu Alberto dan keluarganya Ilang gitu Pindah atau kemana Nah begitu Alberto berhasil keluar Dia langsung lari tuh sambil teriak Mereka semua udah mati Mereka semua udah mati Yang bikin polisi ini Akhirnya baru bergerak Karena berarti di dalam tuh Udah gak ada Sandra lagi Mereka menghubung bisnis Dari berbagai sisi Yang pas Rolando ngeliat dia udah dikepung Dia nembakin para polisi di luar tuh Pokoknya jadi chaos banget gengs Kayak kagak ada Apa ya Taktik atau gimana Yang rang bebas aja udah Sampai akhirnya Barulah taktis elit Filipina tuh Diturunkan Dan mengambil alih komandonya Jadi Taktis elit tuh kayak apa ya Kayak bin mungkin ya Yang memang dilatih dan terbiasa Menangani kasus-kasus ekstrim begini Jadi langsung sakset-sakset Jendela belakang dipecahin Terus dilempar tuh tabung gas Isi air mata ke dalam bis Nah para perumpangnya Tadi pura-pura mati di dalam bis Akhirnya kan Ngerasa apa ya Matanya perih begitu Napas juga sesek lah itu Pake gas air mata Tapi mereka kan tetep harus konsisten Jadi orang mati dong Gak bisa Toto kayak lagi mati gini Eh dan cukup hidung Ya ketahuan tadi tema Kamu Rolando Batu juga kagak bisa loh gengs loh Sedikit bergerak atau bersuara aja Bisa-bisa di door Eh syukurnya si Rolando sendiri pun Gak tahan dengan gas air mata itu Yang mana akhirnya keluar bis tuh Lewat pintu depan Dan langsung yaudah Diterbak sama penembak gitu Yang memang udah mungguin Tepat di jam 8.41 malam Yang gak lama setelah itu Terdengar suara teriakan-teriakan Dari dalam bis Yang membuat polisi pada sadar Kalau ternyata masih ada Beberapa Sandra yang hidup Yang mereka langsung buru-buru diselamatkan Yang ternyata total ada 8 orang yang masih hidup Mereka ini tadi tuh Pura-pura mati tuh Jadi terakhir kan Sandra itu Ada 17 orang Yang hidup 8 berarti yang Gak sama 9 Setelah drama mencekam itu berakhir Eh muncul masalah baru Karena kejadian itu Membuat hubungan diplomatik Antara negara Filipina Dan negara Hongkong Menjadi sedikit terganggu Karena para korban yang selamat pun Juga kecewa Dimana katanya gak ada Satupun perwakilan Pemerintahan Filipina Yang apa kayak Jenguk Atau sekedar menanyakan Kabarnya gimana Diwawancara tuh gimana Itu gak ada sama sekali Para korban juga akhirnya Bertanya-tanya gitu Yang wawancarain kok Malah media-media ya Karena kan butuh berita Kalau media ya Tapi pemerintah atau polisi Filipina Itu gak ada wawancara apa Untuk buat Laporan khusus Ini kan Apa ya Keadaan genting Terorisme di negara Filipinanya sendiri Jadi seolah-olah Penumpang yang selamat itu Yaudah abis udah selamat Disuruh pulang aja ke Hongkong Udah selamat kan Gak ada permintaan maaf Apalagi Boro-boro kompensasi Gak ada Beberapa dari mereka pun menyesal Karena sudah mempercayakan Nyawa mereka Kepada pihak kepolisian Filipina Yang menurut mereka tuh kayak Bolelet banget Gak kekompetensi Mereka juga menyayangkan Kenapa nih polisi Filipina Gak bisa memberikan kesempatan Kepada Rolando Ya padahal ketika pertama kali Rolando tuh masuk bis Di mata Rolando tuh masih ada apa ya Sesuai harapan Untuk tidak meribatkan Tulis-tulis ini Karena para tulis ini yakin Begitu permintaan Rolando dikabulkan Mereka juga pasti langsung dibebaskan Ya walaupun memang Negosiator itu Tidak bisa asal memberikan janjiknya tadi Berarti tapi kan gak Mikirin nih Nyawa-nyawa turis Akhirnya Melayang 8 Eh 9 Karena seperti cerita dari Supir Alberto di awal Rolando ini kan sempat meminta maaf Dengan cara yang tulus Karena melibatkan Para tulis-tulis ini Dan berjanji Semua kan baik-baik aja Sampai akhirnya si Rolando Ini naik pitam Gara-gara tadi tuh Baca surat Coba lagi Ditain jauh lagi Secelah berjam-jam Nah atas kejadian ini Warga Filipinya juga Sama marahnya Dengan warga Hongkong tuh Mereka menyesalkan Cara pemerintah Filipinya Terkesan cuek Dan menespon ini Sebuah tragedi besar Disiarkan juga live gitu Tapi kok kayak Geger banget Minimal tuh Gak langsung merintahin tadi tuh Tim praktis elite Yang sat-set Yang memang dilatih Untuk hal-hal seperti ini Tapi baru Di akhir-akhir dikirimnya Kayak polisi India Orang yang pada nonton Kayak gergetani Nonton film India Apa bagaimana sih Nah dari kejadian itu Akhirnya negara Hongkong Mulai membatasi Kunjungan bebas visa Dari para penduduk Filipina Yang pada pergi ke Hongkong Gengs Untuk Beberapa waktu gitu lah Jadinya So itu kan sebuah kasus Yang kayak film-film action Yang ternyata Adanya oknum-oknum Polisi yang aneh-aneh Terus lelet Itu gak cuma Di film-film India doang ya Di Filipina Kejadian beneran The real Begitu Gak jauh beda Ya tapi kalau di cinema Polisinya bagus Kerjanya cepet Tadi tuh Menghayomi Udah siap 86 Aman ya Aman ya Alhamdulillah Terima kasih banyak ya Para majikan ya Mohon-mohon maaf Kalau udah salah salah kata Dan sampai jumpa lagi Di kasus-kasus Miss Missing selanjutnya Assalamualaikum